Pemirsa sosok-sosok jasad perempuan tanpa identitas ditemukan membusuk di jurang pinggir jalan raya di Tasik Malaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Di sekitar lokasi penemuan, polisi juga menemukan tas, seotas tali dan juga selimut yang diduga milik korban. Jasad wanita tersebut ditemukan oleh seorang warga yang mencium bau menyengat di area perkebunan. Setelah mendekati sumber bau, warga mendapati tubuh korban yang sudah rusak dan dikerubungi belatung. Penemuan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diperkirakan berusia sekitar 25 tahun. Beberapa ciri-ciri yang ditemukan adalah korban mengenakan kaos putih bergambar berbi, memakai celana pendek merah dengan garis hitam. Selain itu, di sekitar lokasi penemuan juga ditemukan beberapa barang diantaranya tas hitam, bantal selimut atau balmut berwarna ungu dengan corak hitam, serta seutas tali. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi dari kasus penemuan jasad wanita di Tasikmalaya, kita bergabung dengan kontributor TV1, Denden Ahdani di Tasikmalaya. Selamat pagi, Denden. Ya, bagaimana informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kronologi kejadian, Denden? Ya, baik sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, saya sedang berada di Jalan Raya Kehabudolomuhi. Tepatnya di Kampung Gunung Putri, Kelurahan Urub, Kabupaten Kawal, Kota Kepala, Kepala, Jawa Barat. Yang mana di belakang saya ini merupakan Jalan Raya yang di bawahnya itu terdapat jurang atau tebing yang dimana tempat ditemukannya Jasa Dua Nisa yang sudah membusuk pada hari Jumat kemarin. jadi warga di sekitar lokasi memang tidak mengenali korban karena memang kondisinya sudah tidak dikenali dan wajahnya sudah menjadi tulang belang atau tengkorak dan saya akan menjelaskan atau memperlihatkan kepada pemirsa bahwa ini adalah gambaran dari lokasi yang mana jurang ini berada tepat di bawah jalan raya dimana kemarin warga sedang berjalan untuk menuju pulang menuju jalur alternatif ini kemudian mencium bau menyengat dan menemukan sosok-sosok jasa wanita atau perempuan tanpa identitas untuk lebih jelasnya saya sudah bergabung bersama warga dan kebetulan ada pengurus tempat juga yaitu Pak RT dan ini ada Pak Dede, Pak Dede Abdullah sebagai warga Pak bisa dijelaskan terkait penemuan jenazah tanpa identitas juga perempuan ini seperti apa sih Pak Awalnya? terima kasih ya betul sekali kemarin kebetulan pas kejadian itu kejadian penemuan ya kurang lebih jam 6.30 pagi ada seorang warga kami yang lewat kesini tujuannya mau pulang ke rumah habis dari perjalanan kebetulan dia lewat sini jam 6.30an pas lewat sini dia betul sekali mencium bau ada mayat pas ketemu ada mayat perempuan tanpa identitas kemudian dia cepat melapor ke kampung, ke warga termasuk ke saya pertama bahwa ia telah menemukan sesuatu mayat kemudian setelah saya mendapati laporan dari Bapak Jaka dia penemuan pertama maka saya cepat lapor ke PRT ini ke PRT kemudian ke laporan ke warga sekitar setelah laporan ke PRT ke warga baru kami lapor langsung ke pihak terkait ke kepolisian setelah itu kami rame-rame Bapak Jaka PRT melihat disini ya betul sekali kondisinya gimana sih Pak? kondisinya itu dalam keadaan telungkup ya mayat perempuan udah mempengkak ya kemungkinan udah beberapa hari ya Bapak Jaka karena udah banyak belatungnya juga gitu Pak warga disini mengenali gak formalisinya sebetulnya? kebetulan kalau itu tidak ada yang mengenali ya tidak ada yang mengenali karena kondisi tubuhnya udah membutuhkan udah penuh belatung juga Pak ini sebetulnya kondisi lokasi ini kan jalan raya ya Pak ini kalau malam atau ini gelap gak Pak maksudnya ada penerangan atau seperti apa sih Pak? oh iya iya ini kebetulan jalan raya jalan provinsi cuman ini mungkin salah satu kendala adalah gelapnya lampu penerangan gitu makanya kami ya kami sangat berharap sebagai warga sekitar terutama kepada pihak terkait tolong ini lokasi ini untuk diaktifkan kemali ya lampu-lampu KJU terutama sebab malam itu ada ada pegang rawan ini ya rawan kejahatan kriminalitas Pak ditemukan apa sih Pak selain jasad kemarin ada barang bukti apalagi yang di sekitar korban kebetulan kalau penemuan barang bukti itu cuman yang kelihatan itu ada kain atau kain apa ya kelimut mungkin di atas juga ada ya di atas sana kemungkinan kalau secara lihat itu mungkin itu mayat dibuang itu ya jadi warga disini memang mengira bahwa mayat tersebut dibuang Pak ya dari jalan raya berarti dari atas jalan raya dibuang ke bawah sini kira-kira berapa meter sih Pak dari atas disini Pak kalau lihat dari ini kurang lebih ada 5 meter 5 meter dari kedalaman jurang ini oke oke berarti Pak selain penemuan mayat wanita disini kejadian misalkan ada kriminalitas atau seperti apa gitu Pak rawan-rawanan disini sering gitu Pak sering kalau dengar-dengar Pak Rute ya kalau ada pencurian di jalan raya atau katakan begal ya begal-begalan udah pernah ya karena mungkin ini salah satu faktornya ini penerangan jauhnya ya penerangan makanya mungkin kami sebagai warga ya Pak Rute terutama kepada pihak terkait tolong untuk mengaktifkan kembali penerangan di jalur ini gitu kadang-kadang ini ada kan ada pengurus atau pekirbis gitu ya itu kan berasal dari dari selatan nah untuk menuju apa itu full bis itu kan ada motor ke sini lewat ke sini tuh rawat rawat katanya wah Pak panggil-panggil itu masal-masal maling berarti berarti dugaan awal warga sini memang mayat itu dibuang ya Pak dari atas oke Pak terima kasih waktunya Bapak Pak Rute sama Pak Rute itu tadi penjelasan dari warga terkait penemuan jasad wanita tanpa identitas yang kondisinya sudah membucuk dan informasi terbaru dari pihak kepolisian bahwa hingga saat ini identitas dari korban atau jasad korban tersebut belum terungkap dan informasinya terbaru tadi pagi saya dapatkan bahwa pihak kepolisian akan melakukan autopsi atau pemeriksaan dalam dari jasad korban tersebut yang akan dilakukan oleh Polda Jabar dan Polda Tasik Malaya Kota di Rumah Sakit Sartik Asih Bandung demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari Tasik Malaya Jawa Barat baik terima kasih Denden Ahdani informasi langsung dari Tasik Malaya Jawa Barat